ini dia bunga jarak pagar umur buah ini baru sekitar 2 minggu buah ataupun bijinya itu beracun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bertemu kembali di channel kangopa hari ini kita bahas tanaman jarak pagar yang dengan nama latin yaitu jauh tropa kurkas tanaman ini sudah tersebar hampir di seluruh wilayah di indonesia banyak jenisnya jenis jarak pagar ini yang salah satunya yang di belakang ini yang bijinya ini bisa dimanfaatkan untuk biodiesel sempat booming di tahun sekitar tahun 2008-2009 ada rencana biodiesel dari biji jarak pagar oke kita bahas seperti apa morpologinya terus apa aja manfaatnya dari jarak pagar serta bagaimana cara pembudidayaannya pantang terus di channel kangopa nah ini dia ya tanaman jarak pagar kita ambil view nya yang lebih bagus kita lihat bunganya ya ini bunga kita fokus lagi ini dia bunga jarak pagar dia berbunga mulai belajar berbuah seumur 1 tahun ya cara kita bisa lihat juga buahnya yang sudah berumur kurang lebih 1 bulan nah ini dia buahnya nih nah kita bisa lihat fokuskan lagi kurang fokus ya intinya ini buahnya kalau masih muda hijau ya buah jarak pagarnya masih muda kalau dia sudah nua warnanya kuning dan sudah tua nah biasanya agak kecoklatan ketika posisi dia sudah menguning ini buah jarak pagar bisa langsung dipanen ya dikupas biasanya satu satu buah jarak pagar ini disini nih ya disini buah jarak pagar ini ada tiga ruas ya satu dua minimal biasanya tiga ruas biji disini nah bijinya bisa langsung ditanam jarak pagar sendiri ya hati-hati karena getahnya dia gatal di kulit ya terus dia juga keseluruhan jarak pagar dari mulai batang daun ataupun buah ataupun bijinya itu beracun ya jadi bukan untuk dikonsumsi kalau jarak pagar ada manfaat dari jarak pagar yaitu daunnya nih daun jarak pagar yang ini nih yang ini biasanya jaman dulu dipakai untuk apa ya jadi supaya mengurangin lebam di di badan misalkan kalau badan kita memar pakai jarak pagar ya caranya gampang ya caranya mudah yaitu di dihangat-hangatin di atas perapian nah terus langsung ditempel ya ada ada semacam relaksasi tersendiri ya kemudian cara budidayanya untuk jarak pagar ya budidayanya bisa dengan stack ya jadi batang yang sudah agak tua kayak gini nih ini terlalu mudah nih nanti agak tua kayak gini nih ini bisa di stack ya sama kayak kita nanam apa namanya kayak nanam singkong ya sama ini dipotong disini disini potong langsung ditancap ya disini dipotong disini dipotong nanti langsung tancap minimal 20 cm ya itu untuk bijinya sendiri ya biji jarak pagar ya bisa langsung disemai biasanya setelah penyemayan bijinya yang sudah kuning ya yang kulitnya sudah kuning menua agak agak kering ya nanti disemai bijinya biasanya setelah penyemayan kurang lebih 3-4 hari dia sudah keluar tunas jadi cepat sekali bijinya ini ya jarak pagar sendiri ini sempat viral juga sebelumnya ya di tahun 2008 2009 ya sempat ramai juga menanam jarak pagar untuk tujuan program biodiesel waktu itu ya entah belum ada kabar lagi sampai sekarang seperti apa analisis keuntungannya belum ada kabar lagi ini kita lihat disini nah ini dia pemirsa bisa lihat disini buah yang umurnya ini baru sekitar 2 mingguan ya umur buah ini baru sekitar 2 minggu ya nanti setelah 1 bulan setengah hampir 2 bulan dia ketika sudah mulai menguning nah itu sudah tandanya sudah bisa dipanen ya itu jarak pagar ini mudah ditanam di halaman rumah biasanya kalau orang tua zaman dulu di pojok-pojok rumah ditanam jarak pagar ini oke ya itu sekilas menggunakan jarak pagar nah ini dia mudah-mudahan bisa bermanfaat jadi yang tadi saya bilang yang ini daun yang ini nanti diputik seperti ini diputik di dihangat-hangat di atas perapian lalu ditempel ke tempat kaki yang memar jadi usap-usap selama masih hangat ini bisa diulang sampai 2-3 kali di perapian saya pernah mengalami ini waktu umur kurang lebih 5-6 tahun dia sempat memar kaki nah sama orang tua zaman dulu ya itulah dihangatin tempel Alhamdulillah hari berikutnya dia sudah mulai kempes jadi ada efek relaksasinya tersendiri dari daun jarak pagar ini hati-hati yang tadi saya bilang yang tadi saya bilang hati-hati juga karena jarak pagar ini beracun dari mulai daun batang buah kulitnya bijinya itu beracun semua jangan sampai termakan dan setelah megang buahnya atau pohon jarak pagar dibiasakan untuk mencuci tangan sampai bersih pakai sabun itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini manfaat jarak pagar untuk kesehatan salah satunya untuk menghilangkan memar bahkan ada beberapa dari getah yang di ujung ini untuk obat sakit gigi tapi hati-hati tadi yang saya bilang kalau tidak tahu cara penanganannya bukannya hilang sakit gigi tapi gigi bisa keropos karena getah ini sifatnya tidak bagus ke tulang dia gampang bikin keropos juga sifatnya yang tadi saya bilang di awal itu beracun oke itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini konten jarak pagar dengan nama latin jatropa kurkas subscribe dan like bila anda suka silahkan subscribe kita jumpa lagi di konten Kang UHA selanjutnya saya tutup bila itu berhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati